Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Bangun Dari Tidur. Ini bisa kita baca dari kitab Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11. Roma pasal 13 ayat 11 saya bacakan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di sini dikatakan telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kita tahu, saudari ya, tidur sebenarnya baik untuk kesehatan. Manusia rata-rata dalam satu hari perlu tidur di waktu malam sekitar 8 jam. Jika kurang tidur, maka esok hari di pagi hari biasanya badan kita menjadi kurang fit. Khususnya di tengah pandemi ya, saat ini saudari ya banyak orang yang merasakan susah untuk dapat tidur di malam hari. Banyak pikiran, banyak masalah ya. Sehingga mereka tidur larut malam dan itu mengakibatkan kondisi kesehatan menjadi menurun. Tapi kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan agar kita dapat beristirahat dengan cukup di malam hari. Tetapi ada kalanya juga kita tidur menjadi terlalu lama, saudari. Dan itu pun dapat menjadi masalah khususnya dalam hal rohani kita. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya iman kita sedang tertidur, saudari. Mengapa Rasul Paulus katakan bahwa ini adalah hal yang penting untuk bangun dari tidur? Ada sebuah kisah ya, ada jemaat yang esok pagi akan menaiki penerbangan di pagi hari naik pesawat. Dan karena dia harus menyiapkan banyak barang ya, yang harus dibawa, maka dia sibuk sampai larut malam menyiapkan barang-barang. Padahal dia tahu besok ada penerbangan pagi-pagi, tetapi dia merasa, saya biasanya tepat waktu kok bisa bangun pagi, biasanya selalu bisa bangun pagi. Sehingga dia malam itu tidur larut malam, lalu dia tidur, dan keesokan harinya ketika bangun, dia kaget, saudari, karena waktu sudah siang, dia telah terlewat waktu penerbangan. Dia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengejar ke bandara, karena pesawatnya sudah terbang, saudari. Begitu pula dengan keadaan kita saat ini, saudari-saudari. Kita tidak boleh terlalu yakin bahwa kita pasti bisa bangun pada waktunya. Kita merasa, dulu saya pernah aktif pelayanan, gak kenapa dah, sekarang saya mau istirahat dulu, nanti suatu saat saya akan pelayanan lagi, pasti bisa. Atau dulu saya rajin baca Alkitab, rajin berdoa, aduh sekarang apalagi masa pandemi seperti ini, saya mau istirahat dulu dah, nanti suatu saat saya pasti baca Alkitab dan doa lagi kok. Nah, dah dicatakan, kami harus segera bangun, kita jangan terlalu yakin, khususnya di akhir zaman ini, kita tidak tahu sampai berapa lama, umur kita di bumi. Kita tahu banyak nama-nama yang kita kenal, saudari ya, dulu masing sehat, masing beraktifitas, tetapi sekarang mereka telah dipanggil Tuhan. Saat ini sudah sekitar satu tahun ya, kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Kita tentu berharap pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga keadaan bisa pulih kembali. Yang berusaha tentu berharap suatu saat ekonomi bisa pulih, usahanya bisa bangkit kembali. Yang bekerja tentu berharap nanti setelah virus atau pandemi ini berakhir, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi jika kita mau pelajari, kita mau baca Alkitab, kita tahu bahwa di akhir zaman hidup akan semakin sukar. Kita bisa membaca dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Saya bacakan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di sini Alkitab telah mengatakan bahwa di masa akhir nanti keadaan akan menjadi semakin sukar dan semakin sulit seperti yang kita rasakan saat ini. Kita harus mengetahui waktu Tuhan. Seharusnya pandemi ini bisa menjadi seperti alarm yang membangunkan kita dari tidur. Seperti saat kita tidur, alarm kita bunyi, kita terbangun, saudari. Dan kita punya dua pilihan. Kita mau bangun atau kita memilih untuk membiarkannya dan tidur kembali. Mari sama-sama kita baca dari kitab Matius pasal 24 ayat 37-39. Matius pasal 24 ayat 37-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Di sini Tuhan Yesus menyamakan ya kedatangan Tuhan yang kedua kali sama seperti pada zaman Nuh. Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan. Saat ini kalau kita perhatikan keadaannya juga sama saudari ya. Semua orang bekerja keras ya untuk mendapatkan penghasilan. Untuk apa? Agar bisa makan dan minum. Agar mereka dapat hidup. Dan setelah mereka berhasil, apa yang mereka pikirkan? Mereka ingin membina sebuah keluarga. Mereka ingin menikah dan melahirkan keturunan dan membahagiakan keluarga mereka. Saat ini saya bekerja sebagai HRD di perusahaan tempat saya bekerja Dan ada satu pertanyaan yang saya suka tanyakan Kepada calon pelamar yaitu apa tujuan dari kamu untuk bekerja Dan hampir sebagian besar mengatakan untuk membahagiakan keluarga mereka, istri dan anak Jika kita lihat sama keadaan saat ini ya Semua berusaha fokus untuk memikirkan diri mereka sendiri, membahagiakan diri mereka dan keluarga Mungkin kalau orang dunia melihat ya, untuk apa gitu, sibuk pelayanan Untuk apa lama-lama berdoa, membaca Alkitab, lebih baik mencari uang Berusaha untuk memuaskan dan membahagiakan diri mereka dan keluarga mereka Bukannya mencari uang itu tidak perlu, saudari Untuk hidup kita perlu uang untuk membeli apa yang kita butuhkan Tetapi apa yang menjadi fokus hidup kita, apakah hanya untuk mencari uang Hanya untuk diri kita sendiri, atau kita mau fokus kepada Tuhan Kita tahu bahwa pencarian kepuasan diri dari materi tidak akan pernah ada habisnya, saudari Tapi Alkitab mengatakan bahwa jika kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang lebih dahulu Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita Demikian juga pada zaman, pada saat itu tidak ada orang yang tahu bahwa airbah akan datang Karena pada saat itu belum turun hujan, saudari Dari mana kita tahu bahwa pada zaman belum turun hujan Karena pada saat itu belum ada pelangi, saudari Setelah airbah baru Tuhan menciptakan pelangi Pada saat itu, cuaca demikian konstan, demikian baik, iklim demikian baik, saudari Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa semuanya itu akan berakhir pada saat itu Tetapi Nuh tahu, saudari Karena 100 tahun sebelumnya Tuhan telah memberitahu kepada Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan airbah dan Nuh diminta untuk membuat bah terak Tetapi orang-orang pada saat itu tidak percaya harus masuk ke dalam bahutera agar mereka bisa selamat Mereka pikir Nuh itu adalah orang yang bodoh dan aneh Dan mereka tetap fokus kepada kehidupan mereka sendiri Tapi jika kita baca ya, tadi di Matius pasal 24 E 39 dikatakan Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum airbah itu datang dan melenyapkan mereka semua Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia Di sini dikatakan bahwa keadaannya akan sama, saudari Bisa Tuhan Yesus akan datang kedua kali Atau hidup kita di bumi berakhir dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama ini kepada Tuhan Pada saat ini, puji Tuhan, saudari Kita telah mendapatkan injil kebenaran, injil keselamatan yang sesuai dengan kebenaran di dalam Alkitab Biarlah kita tetap berada di dalam Bahtera agar kita dapat diselamatkan Tuhan Yesus juga memperingatkan bahwa keadaan di akhir zaman kita harus berlari Kita baca dari kitab Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18 Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18 Matius pasal 24 ayat 15 ayat 15 Maka orang-orang yang di Yudaya haruslah melarikan diri ke pegunungan Ayat 17 Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya Ayat 18 Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika akhir zaman akan ada penyiksaan, saudari Dan kita harus melarikan diri, jika kita tertidur kita tidak bisa melarikan diri Ini adalah secara fisik, saudari Dan juga secara rohani kita, saudari Yaitu kita harus melarikan diri, dari apa? Yaitu dari dosa-dosa kita, saudari Kita harus lari, kita harus meninggalkannya, saudari Janganlah kita merasa orang-orang di dunia melakukan dosa-dosa ini Lalu kita ikut-ikutan dan menjadi sama dengan mereka Karena jika kita tertidur tanpa kita sadar Perbuatan baik yang kita miliki sebelumnya telah berubah menjadi perbuatan jahat, saudari Mengapa bisa demikian, saudari? Kita baca Kitab Wahyu pasal 16 ayat 15 Lihatlah aku datang seperti pencuri Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya Disini dikatakan bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri Jika kita tidak berjaga-jaga dan tertidur Maka kita tidak dapat menjaga pakaian kita untuk tetap bersih Jika kita tidak berjaga-jaga, kita tidak dapat menjaga pakaian kita untuk tetap bersih Ketika kita tertidur, kita tidak tahu apakah pakaian kita bersih atau kotor Atau jangan-jangan pakaian kita sebenarnya telah hilang, kita telah telanjang, saudari Kita harus senantiasa menjaga pakaian kita untuk tetap bersih Pakaian yang bersih itu melambangkan perbuatan baik Kita baca kitab Wahyu pasal 19 ayat ke-8 Wahyu pasal 19 ayat ke-8 Dan yang putih bersih Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus Kita tahu bahwa ketika kita telah dibaptis, kita telah mengenakan pakaian yang putih bersih Karena kita telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salik Bagi saudara-saudari yang belum menerima baptisan, biarlah kiranya mau untuk menerima baptisan Agar dapat mengenakan pakaian baru yang putih bersih Dan bagi kita yang telah dibaptis, biarlah kita senantiasa berjaga-jaga dan tidak tertidur Kita mau melihat bagaimana pakaian kita saat ini, apakah masih putih atau jangan-jangan sudah banyak kotoran pada pakaian kita Atau jangan-jangan pakaian kita telah hilang, kita telah menjadi telanjang, saudari Akhirnya kita tidak menjadi berbeda dengan orang dunia Orang-orang membunuh, kita membunuh Orang-orang mencuri, kita mencuri Orang-orang merokok, kita merokok Lalu ada bahaya lain juga dari jika kita tertidur, saudari Kita sama-sama baca dari kitab kisah para rasul pasal 20 ayat 8-9 Kisah para rasul pasal 20 ayat 8-9 Ayat 8 Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu Ayat 9 Seorang muda bernama Eotikus duduk di jendela Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati Disini menceritakan ketika rasul Paulus berada di Troas Rasul Paulus karena besokannya akan berangkat dan tidak akan kembali lagi ke tempat itu Maka rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan sampai larut malam Kadang saat ini saudari kita jika mendengarkan kotbah ya Mungkin sekitar dua jam ibadah kita, kita sudah merasa bosan Tetapi jika kita lihat kisah ini, rasul Paulus berbicara ya Membahas tentang firman Tuhan sampai larut malam dan orang-orang semua mendengarkan Dan tentu apa yang rasul Paulus sampaikan menarik saudari ya Karena jika tidak menarik tentu semua akan banyak yang tertidur Tentu apa yang Paulus sampaikan adalah sesuatu yang penting sehingga mereka semua mendengarkan Tetapi jika kita baca ya, ada seseorang yang tertidur Seorang ini bernama Eotikus dan dikatakan dia seorang muda Jika yang tertidur itu adalah orang yang sudah tua mungkin kita masih dapat maklumi Karena fisik mereka mungkin sudah tidak kuat harus mendengarkan sampai larut malam Tetapi di sini dikatakan bahwa ini seorang yang muda ya, dan dia dapat tertidur Kita tahu saat ini juga banyak anak-anak muda yang tidurnya larut malam Mereka biasanya browsing internet, chatting, atau main dengan handphone mereka sampai malam Dan akhirnya, esok harinya mereka kurang waktu untuk beristirahat dan mengantuk Begitu pula dengan anak muda ini ya, dia ingin mencari tempat untuk istirahat pada saat itu Dan tempat yang dipilih adalah jendela, mengapa dia memilih duduk di jendela, saudari? Karena di sana, anginnya sejuk, enak untuk duduk dan beristirahat Karena di sana, anginnya sejuk, enak untuk duduk dan beristirahat Dia dengarkan sambil beristirahat, lalu kena tiupan angin sejuk, tanpa sadar lama-lama tertidur Dan tanpa sadar, akhirnya dia jatuh dari tingkat 3 ke bawah dan mati, saudari Mungkin dia adalah satu-satunya orang di dalam Alkitab yang mati karena tertidur dan jatuh dari jendela Jika bukan karena Paulus membangkitkan dia, maka tentu dia akan meninggal Ini menjadi peringatan untuk kita saat ini, saudari Khususnya di tengah pandemi, karena kita semua tidak dapat datang ke gereja dan mengikuti kebaktian online dari rumah Apakah ketika kebaktian diadakan, kita dapat tetap fokus memperhatikan kepada pembicara yang sedang menyampaikan firman Tuhan? Karena pada saat itu tidak ada seorang pun yang melihat, karena kita berada di rumah kita masing-masing Atau perhatian kita mulai teralih kepada handphone kita, saudari Awalnya kita lihat sedikit-dikit pesan yang masuk, tapi lama-lama kita mulai melihat-lihat hal yang lain, dan akhirnya teralihkan Dan akhirnya kita tertidur tanpa sadar saat itu Kita tertidur secara rohani, karena kita tidak memperhatikan firman yang disampaikan, kita tidak mendapatkan sesuatu Biarlah ketika kebaktian diadakan, siapapun pembicaranya, saudari Kita mau tetap memberikan perhatian ketika firman Tuhan disampaikan Karena ketika kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita mau melihat apakah firman Tuhan yang disampaikan ini benar sesuai dengan kebenaran Alkitab Dan kita mau mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru daripada Tuhan Lalu berikutnya, kapan kita dapat tertidur, saudari Yaitu pada saat kita berdoa Kita baca kitab Matius pasal 26 ayat 40 Kitab Matius pasal 26 ayat 40 Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus mengajak tiga orang muridnya ke taman Getsemani Tuhan Yesus meminta mereka untuk berdoa, berjaga-jaga, tetapi mereka tertidur Kita pun saat ini, tanpa kita sadari, kita juga kadang ketika berdoa, menjadi demikian mengantuk dan akhirnya memilih untuk segera berhenti dan tidur Mengapa demikian, saudari Karena biasanya di malam hari, ketika kita merasa mengantuk, baru kita mau berdoa Sehingga ketika kita berdoa baru dua menit, kita menjadi sudah sangat mengantuk dan akhirnya tertidur Mengapa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa, saudari Karena Tuhan Yesus tahu ada bahaya di depan pada saat itu, Tuhan meminta mereka berdoa Karena Tuhan tahu tidak lama lagi dia akan ditangkap, disiksa dan disalibkan, akan ada bahaya di depan untuk dia dan murid-muridnya Tetapi murid-murid tidak tahu, karena itu mereka tertidur Menurut-murid-murid tidak tahu, mengapa mereka tidur Demikian pula kita saat ini, saudari Kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan kita, saudari Khususnya di tengah pandemi ini, semua cepat sekali berubah Mungkin kita merasa, semua akan baik-baik saja besok, tetapi belum tentu, saudari Saya ingin sedikit bersaksi mengenai kejadian yang menimpa pabrik di tempat saya bekerja Tiba-tiba saya terbangun karena ada teman saya yang menelpon dan memberitahu bahwa pabrik tepat saya bekerja itu kebakaran Lalu saya bergegas pergi ke sana untuk melihat kondisi di sana, saudari Begitu luar biasa ya, saudari Padahal gudangnya besar ya, ada dua gudang besar tempat perusahaan saya memproduksi barang Dan itu hanya dalam waktu sekitar satu jam semuanya sudah terbakar Dan ketika api sudah padam cukup lama menunggu sampai api padam ya, sore hari baru kita bisa lihat masuk ke dalam dan semua sudah menjadi debu dan abu Sampai salah seorang rekan saya berkata kepada saya, sepertinya kita bermimpi ya, kayaknya nggak percaya, semuanya kayaknya masing baik-baik saja sebelumnya, tapi tiba-tiba menjadi demikian Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita di depan Kiranya kita juga mau mendoakan saudara-saudari siman kita dan para pekerja kudus Kita dapat membaca kitab Efesus pasal 6 ayat 18 Kitab Efesus pasal 6 ayat 18 Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus Disini Rasul Paulus mengajarkan kita, kita mau mendoakan saudara-saudari siman kita dan juga untuk para pekerja kudus Agar iman korhanian mereka dapat tetap dijaga Dan Rasul Paulus juga menasihati kita agar kita berdoa setiap waktu di dalam roh Apa yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh Kita berdoa menurut keinginan roh kudus bukan berdasarkan apa yang kita inginkan Karena apa yang kita minta dan kita inginkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan inginkan Ada orang yang berkata, saya telah berdoa cukup lama tetapi tidak dikabulkan Doa saya tidak dijawab, permohonan saya tidak dipenuhi Di sini dikatakan bahwa itu karena belum berdoa di dalam roh Karena jika berdoa di dalam roh, maka kita akan memeriksa dan mengevaluasi diri kita ke dalam Seharusnya kita berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan melalui kejadian tersebut Bukan lagi berdoa untuk keinginan diri sendiri, bukan lagi berdoa agar Tuhan menyelesaikan masalah kita Tetapi berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah tersebut Karena kadangkala yang menjadi masalah terbesar adalah diri kita sendiri Tetapi kita tidak melihatnya, karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberitahu kita Apa yang harus kita koreksi dari dalam diri kita Janganlah kita menjadi sombong, tetapi kita ingin mengkoreksi diri kita Dan bukan menyalahkan orang lain atau keadaan, tetapi meminta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya Kita bisa sama-sama membaca dari kitab Lukas 22 ayat 46 Lukas 22 ayat 46 Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus bangun dan berdoa agar jangan jatuh ke dalam pencobaan Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat tetap terbangun secara rohani Yaitu dengan kita mengikuti kebaktian, persekutuan dan kegiatan seminar yang telah disediakan oleh gereja Kita tahu gereja telah mengadakan kebaktian online, persekutuan online, ada doa pagi, doa malam dan ada seminar-seminar yang diadakan Biarlah kita mau mengikutinya, agar rohani kita tidak tertidur dan dapat selalu berjaga-jaga Karena saat ini pertemuan fisik telah dihentikan, saudari Jika kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan online yang telah diadakan, maka kita dapat tanpa sadar menjadi tertidur secara rohani Seringkali kita bisa melihat TV atau melihat handphone kita demikian lama Sebenarnya tidak salah melihat TV dan melihat handphone kita Tetapi jika kita lakukan dalam waktu yang sangat lama, maka itu hanya membuang waktu kita Mari kita mau mengikuti kegiatan-kegiatan online yang telah disediakan oleh gereja, agar kita bisa mendapat kekuatan baru Kita sama-sama baca dari kitab Roma pasal 13 ayat 12 Kitab Roma pasal 13 ayat 12 Hari sudah jauh malam, telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang Disini Rasul Paulus memberitahu kita, kita harus bangun dari apa Yang pertama, kita harus mengalahkan kegelapan Kita tahu bahwa di dalam dunia hanya ada terang dan gelap Tuhan adalah terang dan kegelapan adalah sejahat dan segala keinginan dunia Di mana kita berada? Mari kita baca Roma 13 ayat 13 Roma pasal 13 ayat 13 Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari Jangan dalam pesta porak dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa napsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Disini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus bangun dari pesta porak dan kemabukan Meskipun di tengah pandemi, tetapi kita tahu banyak orang yang tetap berkumpul untuk makan, minum dan bersenang-senang Sebenarnya itu tidak salah, berkumpul makan bersama teman-teman kita Tetapi jika itu dilakukan setiap hari, lalu kita juga tanpa sadar mulai meminum minuman keras, lalu mendengarkan musik-musik yang keras, tanpa sadar kita telah masuk ke dalam pesta porak dan kemabukan Kita harus berhati-hati Dan yang kedua, kita harus bangun dan berjaga-jaga dari percabulan dan hawa napsu Kita sama-sama baca kitab 2 Samuel pasal 11 ayat kedua Dua Samuel pasal 11 ayat 2 Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi Perempuan itu sangat elok rupanya Ini adalah kisah ketika Daud jatuh dalam dosa melihat Batsheba Dari mata menimbulkan percabulan dan hawa napsu Dan kapan itu terjadi, yaitu pada saat Daud tidak pergi berperang Daud pada saat itu memiliki banyak waktu di istananya Demikian pula kita saat ini saudari, karena pandemi kita memiliki banyak waktu di rumah Kita harus memperhatikan mata kita, apa yang kita lihat di internet ataupun di handphone kita Seharusnya ketika Daud melihat seorang perempuan yang sedang mandi, seharusnya disegera membalikan badan dan berdoa memohon ampun kepada Tuhan Tetapi pada saat itu Daud tidak melakukannya, saudari Akhirnya Daud jatuh dalam dosa percinaan dengan Batsheba Begitu pula dengan kita, kita pun harus berhati-hati Kita lihat Matius pasal 5 ayat 28 Matius pasal 5 ayat 28 Matius pasal 5 ayat 28 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya Disini dikatakan bahwa ketika seseorang melihat lawan jenis dan menginginkannya, ia sudah bersinah di dalam hatinya Kita tahu bahwa saat ini, pornografi dapat dengan mudah ditemukan di mana-mana Kita tahu bahwa saat ini, pornografi dapat dengan mudah ditemukan di mana-mana Dan ada data yang sempat dilakukan, data statistik Dikatakan bahwa 68% pria Kristen melihat pornografi secara rutin Survei ini dilakukan di luar gereja Yesus Jati, bukan di GYS 68% pria melihat pornografi secara rutin Jika survei ini diadakan di GYS Jati, saya tidak tahu berapa persen angkanya Bahkan meskipun pria tersebut telah menikah, dapat tetap melihat pornografi Kita harus bangun agar kita dapat menyelamatkan hidup kita, agar kita dapat tetap masuk kepada keselamatan Bahkan bukan hanya itu, karena pornografi juga dapat merusak kehidupan di dalam keluarga Karena membuat emosi menjadi tidak stabil, membuat sering terjadi perselisihan Tapi kita tahu saat ini bahwa kita harus segera bangun, kita mau membersihkan diri kita dari dosa-dosa tersebut Kita mau hidup kudus di dalam Tuhan Yang ketiga, kita harus bangun dari perselisihan dan iri hati Kita mau berusaha untuk hidup damai dengan orang lain dan tidak iri hati melihat keberhasilan dari orang lain Saya ada kesaksian sudah cukup lama, yaitu ketika ada seseorang di kantor saya Dia menegur saya di depan orang-orang dan menghina saya Pada saat itu ketika saya pulang dari kantor, hati saya begitu tidak tenang, begitu sulit untuk berdoa Rasanya ada kekesalan dan kebencian kepada orang tersebut Tapi akhirnya puji Tuhan, roh kudus memberi kekuatan Mengingatkan saya akan doa Bapak kami bahwa kita harus mengampuni orang seperti kita juga ingin diampuni Dan atas kasih karna Tuhan, saya dapat mendoakan orang tersebut agar Tuhan mengampuni dia, bahkan memberkati dia Dan puji Tuhan, setelah itu hati saya menjadi demikian lega dan saya dapat berdoa dengan damai sejahtera dan sukacita Dan beberapa hari kemudian, sungguh ajaib, orang tersebut akhirnya datang dan meminta maaf kepada saya Dia menjelaskan alasannya kenapa dia berbuat demikian Sungguh, saya merasakan ketika kita bersandar Tuhan, maka Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap permasalahan kita Kiranya di akhir zaman ini, di tengah pandemi ini, kita mau bangun dan tidak tertidur Yang pertama, kita mau bangun dari rutinitas kita, kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan melayani Tuhan Kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, kita mau lebih memperhatikan firman Tuhan yang diberikan dan disampaikan kepada kita Kita mau membaca Alkitab dan berdoa dengan lebih baik Kita mau bangun dari pestapora dan hawa nafsu Kita mau bangun dari persilisihan dan iri hati Rasulullah Paulus katakan bahwa keselamatan sekarang waktunya sudah menjadi semakin dekat Rasulullah Paulus katakan bahwa keselamatan sekarang waktunya sudah menjadi semakin dekat Maka kita harus bangun Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Nama Tuhan Amin Amin.